Nah disini teman-teman bisa lihat, tidak sampai 1 menit transaksi kita itu telah berhasil Yang mana kita itu telah berhasil transfer dari ShopeePay ke Gopay Nah bagaimana cara transfer dari ShopeePay ke Gopay? Teman-teman simak video ini sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman Yaitu cara transfer dari ShopeePay ke Gopay Nah disini teman-teman bisa lihat, untuk saldo ShopeePay milik saya itu ada 100 ribu rupiah Dan untuk saldo Gopay milik saya, disini itu tinggal 1.500 rupiah Nanti kita akan coba transfer dari ShopeePay ke Gopay Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya Nah langkah pertama, silakan teman-teman itu masuk ke akun Gopay yang ingin kalian transfer Kemudian teman-teman silakan pilih, yaitu menu top up Kemudian langkah selanjutnya, kita pilih yaitu top up lewat bank Kemudian selanjutnya, disini itu akan muncul beberapa bank yang bisa kita pilih untuk transfer dari ShopeePay ke Gopay Nah disini teman-teman silakan pilih, yaitu menggunakan bank permata Kemudian disini kita pilih, yaitu menggunakan ATM Nah disini teman-teman bisa lihat, untuk transfer dari ShopeePay ke Gopay Nanti teman-teman tinggal masukkan untuk kode virtual account-nya, yaitu 898 Lalu diikuti dengan nomor HP akun Gopay kita Nah jika sudah diingat-ingat untuk kode virtual account-nya, silakan kalian masuk ke akun ShopeePay Kemudian disini teman-teman silakan pilih menu transfer Lalu disini kita pilih, yaitu transfer virtual account Kemudian kita pilih, yaitu tambah virtual account baru Kemudian di bagian nama bank, karena kita akan transfer dari ShopeePay ke Gopay melalui perantara bank permata Kita ketikkan saja, yaitu bank permata Kemudian di bagian nomor rekening virtual account, silakan kalian ketikkan untuk kode virtual account-nya Yaitu 898, lalu diikuti dengan nomor HP akun Gopay kalian Oke kita masukkan untuk nomor HP akun Gopay yang ingin kita transfer Nah jika sudah, kita pilih yaitu lanjutkan Nah maka nantinya disini itu akan muncul, yaitu atas nama siapa akun Gopay yang ingin kita transfer Nah jika atas namanya itu sudah dipastikan benar, teman-teman tinggal ketikkan untuk nominal transfernya Nah semisal disini saya akan transfer yaitu sebesar Rp50.000 Lalu kita pilih yaitu lanjutkan Kemudian disini kalian langsung saja pilih, yaitu transfer sekarang Dan disini teman-teman bisa lihat, tidak sampai 1 menit transaksi kita itu telah berhasil Yang mana kita itu telah berhasil transfer dari ShopeePay ke Gopay Sekarang kita cek di saldo Gopay-nya, apakah sudah bertambah ataukah belum Dan disini teman-teman bisa lihat, untuk saldo Gopay milik kita itu sudah bertambah Kini menjadi Rp51.000 Nah jadi itu dia teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini Terima kasih telah menonton!